Dupi nga niatan ngaos Serna opat berkala Iji niat karna Allah Nga lakona palentahna Kaduan anian bijan Kebodohan awam amdi Supaya jadi salam Salamatun ya akhirat Katiluna stimunia pade Dilakonan Dilakonan Kusorangan Sarang sadaya Rencana Kaopatna Oke ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala adi sayyidina Muhammad Amma ba'du O Allahumma ba'du Kula'al mu'alibu rahMS Amin 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 bismillahirrahmanirrahim sehingga Hayang isan matah ya Aliyuh hei Ali kita kita bernama wasiatul mustafa pengarang nasaha nah Syekh Abdul Wahab hajarani bismillahirrahmanirrahim ya Aliyuh hei Ali layak balu layak balu moanarima layak balu moanarima saha Allahu gusti Allah di loga diajar kalau gak layak balu moanarima saha Allahu gusti Allah ta'ana bari mahaluhur gusti Allah sholatan karena sholat nahi jijalma sholatan kana sholat nahi jijalma sholatan kana sholat nahi jijalma bila wudu in bila wudu in anu tetap ku tanpana wudu bila wudu in bila wudu in anu tetap ku tanpana wudu wudu in wala jeng moanarima gusti Allah wala jeng moanarima gusti Allah sholatan kana sholat nahi jijalma sholatan kana sholat nahi jijalma anu tetap minal harami di dina perkara haram coba cing baca baga tana nana sawab bismillah cing baca sarah rea sarah rea baca bismillahirrahmanirrahim ya aliyyuh ya aliyuh 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 salallahu alaihi wa sallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib mematak kenapa Sayyidina Ali diberikan julukan babul ilam karena Sayyidina Ali mah lobak nyorogan Kak Kanjeng Rasul lobak sorogan sering bertemu dengan guru tekerak panggih jeng guru nyorok waeka guru setoran waeka guru matak disebut nagir babulang ini pantona ilmu ayah permasalahan tongwa kakak Kanjeng Rasul Kasyidina Ali nah sabab barokah lobak deket jeng jeng guru wimah guru di musuhan wah jauh pokoknya layak balu muwal narima saha Allah hukus di Allah sholatan kana hiji sholat nasi jama bila wuduin ku tampana ayah wudu sholatan kurang ungket-ungket dan saratus rakaan tapi temake wudu lafaydatalah muwal ayak mangfaat nah sholat nasi sholat ngan doraka doraka jadin nah abad doraka sabab dalam keadaan tidak Sudah suci Karena Keadaan kan ketika sudah berwudu Status bedan orangnya Berarti dalam keadaan Nah, nah abad suci Sebab tadi orang Wudu Iya mah Tanpa wudu Tiba-tiba sholat Sholat naon Sholat apapun Rek sholat wajib Rek sholat sunnah Rek sholat istighoro Rek sholat neangan jodoh Ditolak Karena apa? Karena prosedur Naon prosedur Bila wuduin ku tanpa naaya wudu Fardu wudu Ayah sabarah adaks Hiji Dua Ha? Mbah leungan Basuh rarai Cicing Santriat Tilu Ah, tekan dengi Pohok Baik Terus Ketilu sandriin Mbah leungan Kaopat santriat Tara wudu Kaopat naon santriin Ngelupkan sirah Emangnya sirah dicelupkan Hah? Ngusap 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 juga ngebahasu Bedanya Ngusap Sabahagian Anggota Selain ngusap sirah Saetik Ngusap sirah Nuletik Emang ayah sirah Nuletik Diusap sirah Nuletik Pan jadi salah makna Lain ngusap sirah Nuletik Ngusap Bagian Sebahagian Tina Sirah Sebahagian Jadi sebahagian Nganu mana Ngusap Ngusap sirah Nuletik Si opik Memananya Salah ya Pik Kajian Poes Senen Asatria Fardu Dunung Kasabarahan Kaopat Ngusap sirah Nuletik Dipikiran Ditapakuran Sirah Nuletik Kadehnya Nuletik Terus Muka lima Tangan Telinga Nah Jadi Dina wudu D Ayah Fardu Ayah Sun Ayah Sun Kita harus mengetahui Di mana Nufardu Nah Membasu Sebahagian Kepala Kana Kaki Dibasuk Kaki Nuka genap Nau Tartib Nau Tartib Tartib Sementara Orangnya Telinga Tartib Fardu Oke Jangan Jangan Kumur Kumur Fardu Ngenah Teng pas Pelebah Puasa Kumur Kumur W Fardu Wudu Jadi Ditinggal Pada Pada akhirnya Akan Menjadi Membatalkan Wudu Lamun Wudu Nabata Mangka Solat Nau Geba Batal Lalu Walah Jentenarima Gusti Allah Sodakotan Kak Sodakoh Nahijijalma Anu Tetap Minal Harami Tina Perkara Anu 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 Soksana Jam Mana Sodakoh Miliaran Soksana Jam Mana Sodakoh Jutaan Soksana Jam Aranjen Naktir Kabe Sandri Pepeki Ditraktir Kurang Jajan Balak Seorang Sepuluh Rebu Asal Kudu Beak Tapi Duit Nah Duit Haram Mangka Mau Ditarimah La Faydat Allah Tuhan Mangfaat Jum Men Mau Duit Sandri Duit Nah Haram Apa Tapi Dipakai Kebaikan Ditarimah Moa 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 Nyokot Rokok Di Lemari Batur Terus Nubogana Dibawa Kadir Ngarokok Bersama Ha Ya Korek Nak Ya Rokok Nak Tak Uram Udunan Kopi Ejeng Rokok Rokok Anuman Nga Di Lemari Dicop Ada Kebaikan Ke Dibinya Ayah Ke Hadean Ke Ayah Ke Hadean Ke Ayah Mere Rokok Bareng Tapi Rokok Bersumber Dari Perkara Halal Atau Haram Ditarimah Mual Kualah Mual Santrian Santrian Biasana Rapih Biasana Menyimpan Makanan Di Lemari Rapih Nah Soalnya Pernah Opsi Jadi Pas Ke Libur Ramadan Santrian Parulang Cari Tanah Sebagai Keamanan Tapi Aman Kinen Ongkoh Keamanan Tapi Aman Kinen Nah Saya Menjaga Pesantren Keamanan Tapi Saya Menjarah Kobong-kobong Santrian Anudah Harina Tinggalin Rapih Tinggal Kenda Harina Menimun Makanan Terapi Adididiku Masak Itu Mih Diasupkan Dina Lemari Disumputkan Dina Baju Seri Berarti Gitunya Si Mih Tadi Simpen Disimpen Kan Biasana Makanan Makanan Baju Bajunya Iya Mah Baju Baju Mih Baju 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 Si Mih Nanti Ditata Upat Gitu Turu Bangku Baju Rapih Pisar Angger Ku Saya Dijarah Didahar Memakan Perkara Haram Sanajan Raktir Kabeh Keamanan Anupater Hayu Makan Mih Makan 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 Ada Ada kebaikan Tidak Ada kebaikan Tidak Disitu Ada kehadiran Tidak Ditarima Mua Tidak 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 bakal eleh gelap gulita orang pencahayaan cuman dilin anu kacaangan umana saatipan sekitar tapi lamun pencahayaan orang lg di sana jangan poege malam-malam tetap ketinggalin cara-cara ada satu kisah Syekh Abu Yazid al-Ghustomi Syekh Abu Yazid al-Ghustomi manenanalar Al-Quran manenanalar Al-Piyah Al-Piyah Katalar Zamul Jawame Katalar Yakulu Katalar Jurumiyah Katalar Al-Quran Katalar segala macam kata tapi dia tidak merasakan lazah na'ilmu lazah na'ibadah ngenah na' ngaji te'awuh ngenah na'ibadah te'awuh terus menafakur kumaon iya kunaon kunaon kok bisa seperti ini akhirnya dia menelusuri apakah waktu mas santren orang pernah mau mih batur ternyata di emutan hentu pernah Abu Yazid al-Ghustomi ma'u komo ngobong santriat mantu di emutan apakah orang pernah mau bensin batur di emutan Abu Yazid al-Ghustomi ma'u hentu tering santri PPG tarahnya tarah tarah kanyawan mau di emutan ketika mencari ilmu Abu Yazid al-Ghustomi tidak pernah memakan perkaraan subhat komo anu haram lalu naoni bersumberna akhirnya dia pulang menuju ibunya berkeluh kesal bercerita kepada ibunya Mbak Mbak bersyukur yang masih punya ibu sok curhat kama mati mama bari mencetak di pencetan di pencetan hurang tanyaan lain-lain hanya gitu saya abu yazid abu suami bercerita tentang dia merasakan tidak enak ibadah, ibadahnya tengguna ngaji tengguna tidak pernah merasakan ada lazahnya ilmu lazahnya ibadah terus abu yazid abu suami mak kira-kira bareto kerhamil ngandung abi puntan mak kantos dacanuang perkaraanus subhan ah hmm tejang dijaga dijaga dina perkaraanus subhan komo an perkara harama bare di pencetan atuh kunon ya maknya ngaran lagi inung akhirnya kok Allah diberikan ingatan yang luar biasa, pada akhirnya dia ingat kejadian sesuatu oh jam gitu kermen cetan ingat bareto kerhamil ujam, mateh, ngiram apa, ngiram nyiram 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 ker mengandung ujang nyiram nyiram eh tak hayang nyocol sirah nubuat eh taman nyiram picila kaun bapak turan hayang nyiram hayang dahar sangu tapi nyocol sambal nadina sirah nubuat pad picila kaun yaman nyiram nyiram ningali umul-umul pare gandung umul-umul pare gandung kan sok di jemurnya gitu apa itu tong pura-pura tenyah udah apa ingat imah di kampung sok kota amai pare digandung geningan supaya supaya garing gitu kan nyiram jang hayang ngegel etak gandung terus kumah kumaha nyamah teh ngadegetan tatangga imah tatangga lihat kiri lihat kanan amat erek nyokot daguan helala emak teh nges berikhtiar ngetok kana imah tatangga teh tapi dak jauh mana wuh geningnya menta iya mau nga orang tersokitunya bu menta jamu orang nanya orang mau nga jawab mau nga oh nyangges halal ayah datang kahimah barohi barohi menta sangu bango nyangkot sangu ulang nah hijimangsa karena jala maeta tebalik-balik akhirnya rasa keinginan rasa ngidam teh tidak terbendung akhirnya dicokot dan nyokot lo bak jang satitik gandum satitik beas beas dicocol gegel amis gitu hungkul masyaallah gara-gara eta saya abu yazid al-buslami tidak merasakan lazahna ilmu tidak merasakan lazahna ibadah untung tatangga nah hirupkan akhirnya saya abu yazid al-buslami membawa ibunya ngetok pintu tatangga assalamualaikum walaikum ada suatu obrolan yang penting yang harus kita bicarakan silahkan pada tahun sekian tanggal pada tahun sekian ketika saya berada di dalam perut ibu saya telah mengambil satu gandum cek tatangga pada akhirnya ketika sudah ada pengakuan istihlal dan istirdo penghalalan dan pengeridoan daripada yang punya gandum satu titik hari takeneh abu yazid al-buslami merasakan lazahna ibadah merasakan kenikmatana ilmu selamat nalar quran pasti lila batur masa puluh kali manemah seratus kali bihan bisa diulang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 100 kali bismillahirrahmanirrahim 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 ditinggal satu sekali tutup bismillahirrahmanirrahim lamanirrahim laman segitu boa-boa di waj anjir mungkin harus mencari penghalalan dan karidoan tiba baturan anjir oke lanjut bismillahirrahmanirrahim ya ali yuhei ali laya zalu moa lengit laya zalu moa lengit naon laya zalu moa lengit naon almu minu orang ngelogak nacing kredibilitas keimanan manusia panjang tehinya kita peneliti keimanan gitu laya zalu moa lengit naon almu minu keimanan nahi jijalma bari tetep fizia datin dina tambah tambah naiman anu anu tetep vidini dina agama na si jalma malam yakul malam yakul dina salagina henteng ginum yakul jangan ditulis yakul ditulis can ayah yakul jaman rosu dina salagina henteng uang itu si jalma yakul ditulis dina salagina henteng uang itu si jalma al-haram makana perkara anu haram perkara haram dewa aduh kita bosat umus tau luar biasanya waman jeng aris saha ning jalma waman jeng aris saha ning jalma farok etak memisahkan itu si jalma al-ulama 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 kak pirang-pirang ulama al-ulama kak pirang-pirang ulama mata mangka modar maut mata mangka maut naun kolbu hatena si jalma wa'ami ya jeng mangka lolong itu si jalma lolong nateh pakai pengulangan kata muta alam cirian lolong nateh anto'atillahi tina to'atna kagusti Allah so baca lo katana bismillahirrahmanirrahim ya aliyuh ayah ayah santriat baca aliyuh aliyuh laliyuh a'o'o'ah bismillahirrahim salat abismillahirrahim aliyan aliyuh aliyuh laliyuh laliyrahim Zillahirrahmanirrahim sahurkan yang Rasulullah kepada Zainal Ali Hai Ali level kredibilitas tingkat keimanan seorang manusia itu tidak akan hilang iman jelemah akan terus tertancapkan di dalam diri kita di dalam hati kita amantubillah iman kagusti Allah asyadu Allah ilahi iman kagusti Allah jeng iman kakaknya ngerosul itu akan terus ada tapi eh tapi nah ya tapi malam yakul al-haram dinasa lagi si jama'etak tengah dahar perkara anu haram soksana janurang iman kagusti Allah tapi orang loba ngadahar perkara perkara anu haram mangka keimanan kita pelan lambat laut akan goyah naudubillah kadituna bisa jadi murta gara-gara gara-gara darmaji apa darmaji dahar iman aku hiji melibala bala genggel melibala melibala genggel melibala genggel mang hiji lamun orang loba perkara anu haram gitu maka Rasulullah mengkhawatirkan daripada level keimanan kalian kadituna bisa jadi murta gara-gara menghalalkan perkara anu haram maka harus dikuatkan dari sekarang ulah loba ngadar perkara anu haram jangan memakan-makan perkara anu haram makan teman pun gak boleh makan perkara nubabaturan ulah makan teman gak boleh nyenggol teman tidak boleh nikung teman boleh nah nikung teman boleh boleh kalau menikung teman apa dalilnya fastabikul khairah berlemba-lembalah di dalam kebaikan emang kebaikan kebaikan mencari istri itu adalah hal yang kebaikan itu mesti bogohanku batut selagi candi khidbah selagi candi janur kuning melengkung masih milik siapapun yang berani datang ke orang tuanya itu dia yang gentleman bapak saya datang kepadamu untuk ngelamar anak gitu atuhlah bogohan-bobohan segala cek babaturan te anjing kurang bogohan jeng urang tilut tahun tapi nikahnya jeng si etak melobakawani gitu wanita lamun lo bakasian baca Allahumma ini audibika minal jubani ya Allah jauhkanlah aku dari sifat pengecut jadi emang perangwai kadu kehadian tapi lamun ngadar perkara-perkara anu haram rasulullah mengkhawatirkan keimanan kalian akan luntur dan akan hilang kalau sudah luntur dan akan hilang mangka apa? mangka nanti akan menjauhi para ulama namun sabab era era teh eta didinya lain era tapi pengecut pengecut pecundang jalma anu tengaji pecundang wah kawani nah wah kawani hudang subuh hudang subuh teh harus punya keberanian yang luar biasa untuk menyingkapkan selimut yang begitu hangatnya jaba tiris jaba diluhur jaba angin kuduk gede kawani untuk menangkal daripada gangguan si setan maka cinglo bangga doa Allahumma inni a'udhubika minal jubni tambahan deh minal kasli tambahan deh minal bukhli jubni kasli bukhli jubni apa? jubni itu hartina pengecut kasli itu apa? pemalas korek mataka doa ya Allah jauhkan aku dari sifat pengecut pemalas dan korek karena kalau kita bertemu dengan orang korek itu adalah hari terapes sedudia korek lamu nurang santri PPK ya no korek ayah no korek bongkar lemarin ngas itu gak diharap itu gak diharap korek 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 setiap menit setiap detik kalian apes karena kalau misalnya lanjut perkara anu haram itu akan menimbulkan man faroko al ulama akan sedikit demi sedikit menjauhi para ulama menjauhi para guru-guru embong papangih jengguru era papangih jengguru kak ulama teh lamun mah ayah pengajian lamun mah ayah ulama meriang awak na lamun mah ayah pengajian tiba-tiba mencari alasan perkara dunia lamun mah ayah pengajian bertemu bermuajaha dengan guru kamu selalu mencari alasan acan mandi lah acan kecai lah baju anu bersih disesih lah sakiku embong napangih jengguru ketika kita sudah sering jarang ketemu dengan guru maka apa? maka yang terjadi kita akan buta buta daripada perkara syariat buta akan daripada syariat kanjeng rosul lu pada akhirnya tau nalika ibadah tanpa ilmu seperti tadi makolah yang pertama sholat tanpa wudu sholat mas sholat tapi tadi beri almuan maka badang gak jarak papangi jengguru sholat mas sholat tapi fatihah masalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 salah atau gagayaan gagayaan karena sering nonton tiktok dina youtube atau dan youtube alhamdulillahirrahim maliki yaumiddin salah imam hafas tidak mengajarkan seperti itu kalau mau menyatukan dirahim dimurgamkan maka maliki yaumiddin dibaca pendek alhamdulillahirrahmanirrahim berarti secara tidak langsung Kang Gojali itu mewakili guru kita berarti kalau kita bermuajah bersama Kang Gojali itu sama saja dengan bermuajah kepada guru kok Kang Gojali di jauhan berarti kalian anti ulama anti guru kalian gitu cek abate lamun sorogan eee murojaah so kakang ihsan tijus hijin dengan kajus lima secara tidak langsung Kang Ihsan itu adalah mewakili mandat dari abah kok kalian jauhi Kang Ihsan berarti kalian menjauhi abah gitu enggak 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 insya Allah mudah-mudahan orang bisa ngamalkan karena dua makolah dia menjauhi perkaraan haram dan selalu mendekati para ulama siap mendekati ulama siap siap cinta kepada guru kita siap siap Wallahu'alam salam ibadah Nah wazi'ah Abita wasa Kejamanan Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Wahdaka la syarika la kastan Firqa wa tuwilai Biramadika ya rahmat rahimin Walhamdulillahirrahmanirrahim